Daun kering yang lama-lama membusuk dan berakhir di tempat sampah selama ini dianggap sebelah mata oleh banyak orang. Namun di tangan salah satu ibu rumah tangga yang ada di tengah kota Surabaya, daun kering ini bisa dirubah menjadi kerajinan dan bernilai rupiah. Dengan mempertahankan kualitas dan melakukan inovasi, kini bisnisnya bisa meraih omset sekitar 60 juta rupiah per bulan. Tak pernah terbayang dalam benak nani Heri, bisnis kerajinan daun kering yang ia rintis bersama almarhum suaminya 22 tahun lalu dengan modal hanya 100 ribu rupiah bisa menjadi seperti sekarang. Usaha kreatif warga Ngagelmulyo Surabaya ini bermula dari kegemaran suaminya, Heri, mengumpulkan daun-daun kering. Suatu ketika, Heri mengunjungi pameran kerajinan dan terinspirasi dengan produk berbahan kulit jagung. Dari sana, suami nani bereksperimen mencampur berbagai bahan kimia dengan daun. Ia lalu menawarkan daun kering kepada perangkai bunga kering dan percetakan undangan. Semula zaman dulu kalau darulang kan belum begitu diminati, dipandang sebelah mata, pong sampah gitu aja. Tapi kita tidak putus asa, tidak mudah menyerah gitu loh. Jadi suami saya tetap akhirnya kita produk pertama yang kita luncurkan dulu, kita tawarkan ke konsumen sampai sekarang disenangi konsumen itu kotak pisu. Bisnisnya melesat pada tahun 2000 ketika ia dan suaminya mendapat pesanan kemasan coklat dari Perancis. Tahun-tahun berikutnya pesanan dari luar negeri terus mengalir, antara lain tempat permen dari Jerman, figura dan album dari Belanda serta Australia, tempat dupa dari Korea, dan tempat parfum dari Malaysia. Namun usaha Nani sempat terpuruk. Insiden ledakan bom di Jakarta dan Bali pada 2003 dan 2005 membuat semua kliennya dari luar negeri yang menggunakan jasa eksportir dari Jakarta dan Bali memutuskan hubungan kerja. Nani pun hanya bisa memasarkan produknya di Surabaya. Jadi saya juga pernah terpuruk itu 3 tahun. Itu dampaknya luar biasa sama UKM. Sangat-sangat mempengaruhi kalau ada kejadian nggak begitu itu sangat-sangat mempengaruhi sama UKM. Jadi saya berhenti total itu yang dari bayar-bayar saya semuanya berhenti total. Akhirnya saya dapat bayar lagi tahun 2005 sampai sekarang ke Inggris. Kini bisnisnya sudah membaik dan ia rutin melayani pesanan tempat penyimpanan abu jenazah dari Inggris, pameran pemerintah kota Surabaya, dan bungkus kopi, salah satu anak perusahaan pemerintah. Satu bulan sekali, ia mengerjakan 700 sampai 1000 bungkus kopi. Bungkus dari daun kering lebih murah dan diminati pelanggan dari luar negeri karena ramah lingkungan. Karena ini unik, beda dengan yang lain. Orang akan selalu melirik bahwa ini adalah produk yang gampang melekat di benak mereka ya, benak para customer. Karena yang biasanya itu packagingnya ada yang dari kertas, dari plastik, dari kaleng. Ini dari kayu dan sangat alami. Produk daun kering yang paling diminati adalah kemasan dan suvenir pernikahan yang harganya mulai 6.000 rupiah. Sementara yang paling mahal adalah lukisan seharga 5 juta rupiah. Nani tidak menggunakan sembarang jenis daun. Ia biasanya menggunakan daun kupu-kupu dan daun termbesi. Daun-daun yang kering dan busuk ini dikirim dari Jember dan Surabaya sebanyak 4 hingga 5 karung satu minggu sekali. Dalam sebulan, nani menghabiskan 2 juta rupiah untuk membeli daun kering. Daun terlebih dahulu direbus selama 10 hingga 15 menit dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan asam sitrat atau garam asam. Tujuannya agar jamur hilang dan daun menjadi lebih tipis. Daun kemudian didinginkan. Jika ingin mendapat warna terang, daun dimasukkan ke dalam cairan pemutih dan dibilas dengan air. Setelah kering, daun disetrika satu per satu. Lalu ditempelkan pada bidang yang telah dibentuk. Tidak ada panduan khusus seperti sketsa pensil saat menempelkan daun ke atas bidang. Namun, sisi dari daun hanya perlu sejajar. Misalnya seperti ini, bagian pangkala berada di bawah dan bagian ujung berada di atas. Begitu seterusnya mengikuti bentuk dari bidang. Supaya awet dan tahan air saat melewati proses pengiriman yang lama ke luar negeri, produk dilapisi dengan cat berbahan dasar air. Dari semua proses pengerjaan kerajinan, pembuatan bidanglah yang paling sulit. Yang paling sulit itu ya kayak bikin medianya, bikin medianya. Terus yang kayak kotak ini kayak ada air namen, kayak gitu. Yang paling sulit kalau enggak ya ya biasa-biasa aja. Ada empat orang pekerja tetap di sini. Sisanya adalah pekerja borongan. Mereka dibayar setiap bulan tergantung jumlah kerajinan yang dikerjakan, mulai dari 600 ribu hingga 2 juta rupiah. Rata-rata 100 buah kerajinan dihasilkan per hari. Tentangan Nani kini adalah membina sumber daya manusia. Karena ini seni kan, satu-satu masangnya, satu-satu setelikanya, satu-satu. Jadi membutuhkan sabar dan telaten, ekstra sabar gitu loh. Jadi SDM-nya udah jenuh, makanya saya setiap saat, setiap hari ya saya merekut tenaga kerja itu. Tadi kalau ada yang jenuh, masih ada cadangan gitu loh. Kerajinan daun kering Nani mempunyai pasar tersendiri bagi pembeli yang menyukai bahan alami. Agar produknya tidak kalah bersaing, Nani selalu memperbaharui produknya dan mempelajari bentuk-bentuk baru. Kan Zotamarindora, Surabaya.